Aurel Putri Sulungkris Dayanti dan Anang Hermansia kini menjadi penyanyi profesional. Nama Aurel bahkan semakin naik daun setelah lagu bertajuk Dimarahin Tuhan yang mereka nyanyikan berhasil merajai berbagai chart musik di tanah air. Aurel bahkan dikadang-kadang siap menyanyi karir sang Mimi di belantika musik negeri ini. Namun kesuksesan Aurel di dunia musik berdampak buruk pada pendidikannya. Nilai pelajarannya turun terutama di bidang matematika karena terlalu sering manggung. Ya boleh sih mungkin banyak si cuan kan kalau sekarang kan nyanyi setelah pagi gitu. Sekarang kemudian di sekolah lagi gitu. Kita si cuan paginya doang kan jadi kan setelah siangnya diantar lagi gitu. Kemarin dapat waktu aku ambil rapor ada penurunan dia 20-30 persennya. Sukses dalam berkari di dunia musik membuat pendidikan Aurel sedikit terbengkalai. Kris Dayanti yang tidak tinggal serumah dengan anak-anaknya pun ikut khawatir memikirkan nilai prestasi sekolah putrinya yang menurun. Insya Allah ibunya tahu. Kalau dia memang lagi memikirkan bagaimana anak-anak juga. Dia khawatir. Cuman ya nggak apa-apa sih. Kekhawatiran menurunnya prestasi pendidikan sang putri karena terlalu sibuk meneliti karir akhirnya terjadi juga. Bersyukur anak langsung cepat anggap dengan memberi les tambahan kepada sang putri untuk mengejar ketertinggalan. Dia kan pelajaran nanti besoknya ketemu lagi, ketemu lagi. Jadi dia masih bisa ngejar aja. Kalau kejaran ya iya sih, nggak apa-apa. Mending kok masih bisa ngejar sih sekolah. Solusinya ya dia harus lebih gian lagi belajar. Nggak ada jalan lain selain itu. Tambahin ikut les, tambah les, semuanya tambah. Jadi waktu dia memang sangat tersita hal ini. Mudah-mudahan Aurel bisa mengerti untuk bisa mengejar ketinggalan. Selalu bersama, habiskan alam, walau tanpa milik.